Kita sudah jatuh cinta sama seseorang dan kita sudah menjalani hubungan yang sangat baik sama seseorang Lalu orang tua kita gak setuju Dan orang tua kita melarang, gak bisa Mama tidak terima, papa tidak terima Tidak bisa kamu menikah sama dia Terus kita pikir, gila ya cinta rumit banget Bukan cinta yang rumit, orang tua lo yang rumit Kali ini kita lagi ada dalam sesi serial Tanya Google Di Tanya Google ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Google Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul kenapa? Kalau anda ngerti tentang search engine, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul karena banyak orang yang nanyain Jadi kalau misalnya ada orang yang nulis kenapa cinta rasanya sesak Ada ribuan orang nulis kayak gitu Maka Google akan memunculkannya Kalau ada yang kenapa cinta warnanya kuning, ya akan muncul Walaupun sebenarnya gak masuk akal pertanyaan kayak gitu Kita ambil pertanyaan pertama Kenapa cinta pertama susah dilupakan? Wuh! Oke Karena ini saya punya artikelnya nih Jadi kalian yang udah follow saya di Facebook Sama di Instagram Pasti udah tau jawabannya Karena saya udah pernah jawab ini beberapa kali Jawabannya adalah karena pada saat cinta pertama itu Pada saat pengalaman cinta pertama itu Kita gak ada pembandingnya Kita akan, kita baru pertama kali ngerasain kita Jadi perasaannya akan luar biasa lebaynya Lebaynya luar biasa Dan ini berlaku bukan untuk cinta doang Untuk apapun Makan mie instant noodle yang pertama kali Pasti kalian merasa, wah enak banget Kalau emang enak ya Kalau emang enak gitu loh Terus pertama kali kita keluar negeri Terus kita akan, wah gak pernah terlupakan Lalu keluar negeri yang berikutnya Walaupun ke kota yang lebih bagus Kota yang lebih mahal Gak terasa se-keren yang pertama Gitu? Pertama kali beli sesuatu pake duit sendiri Misalnya udah punya uang Itu rasanya enak banget Ketika kita beli yang kedua Rasanya gak segitu lagi Kenapa yang pertama itu selalu berkesan? Karena kita tidak punya memori pembanding sebelumnya The first time ever Ada history itu di kepala kita Itu sebabnya nyalanya terang banget Kenapa cinta bisa pudar? Nah ini sudah dijawab berkali-kali Kalau di KC Star Kenapa cinta bisa pudar? Prinsipnya cinta hasil investasi Ini tadi sudah saya bahas juga Maksudnya apa cinta hasil investasi? Kalau saya memberi sesuatu pada seseorang Maka orang itu akan terasa lebih berharga bagi saya Kenapa? Karena dia punya apa yang saya kasih Jadi saya makin sayang sama dia Ada seorang Contoh nih saya kasih tau nih Pasangan Dan saya biayain dia buat dandan Saya biayain dia buat makan enak Saya biayain dia buat beli baju bagus dan segala macam Saya biayain, saya kasih semuanya Dari segi uang aja ya Apa yang akan terjadi saya sama dia? Akan terasa makin apa? Makin cinta kan? Ya terlepas dari dia makin cakep Atau makin ganteng Atau makin sehat Atau makin oke badannya Terlepas dari itunya Tapi faktor utama yang bikin dia jadi cakep Keren dan segala macam Adalah karena saya biayain Nah demikian juga Cinta itu pudar Perasaan saya sama seseorang itu jadi menurun Itu karena saya jarang Atau berkurang Berinvestasi sama dia Ya Jadi ini korelasinya Kalau pasangan kita sekarang Perasaannya pudar sama kita Atau berkurang sama kita Jawabannya Bukannya kita yang banyak investasi ke dia Bukan Dialah yang perlu investasi ke kita Ya Dia bukan kita Karena kalau perasaan dia pudar Cintanya dia pudar Terus kita yang ngasih ke dia mulu Kita yang terus memperhatikan Mempedulikan dan segala macam Ya perasaan kita akan bertambah Perasaan dia akan makin berkurang Kenapa? Karena semakin kita kasih Kita temenin Kita dikit-dikit kita Dikit-dikit kita Banjiri dengan cinta Kan dia jadi gak perlu berusaha lagi Ini cuman ongkang-ongkang kaki aja Gitu kan Terima beres Terima semua siraman cinta Akibatnya Dia gak perlu berusaha lagi Ketika dia gak perlu berusaha lagi Dia gak ngasih apa-apa lagi ke kita Akibatnya perasaannya makin apa? Makin pudar Make sense? Ya Oke Berikutnya Kenapa cinta selalu gagal? Oh Gelap juga nih pertanyaan Bentar Saya pikir dulu Mungkin pertanyaan detilnya gini ya Kenapa Pengalaman aku mencari cinta Atau menjalani hubungan cinta itu selalu gagal? Sedih saya mau jawab Sedih gimana ya? Saya gak tahu kenapa si orang ini selalu gagal Atau kenapa ada jutaan orang yang bertanya seperti ini ya Sampai google munculin kayak gini Tapi dugaan saya ya mungkin Karena dari semenjak Percobaan yang pertama Atau hubungan yang pertama Menuju Percobaan kedua Atau hubungan yang kedua Itu si orangnya gak update pengetahuannya Dia gak update skillnya Dia gak tambah pelajarannya Jadi Semenjak kegagalan yang pertama Sampai dia masuk ke hubungan yang kedua Dia gak ada update ilmu Dia gak ngikutin kelas cinta Dia tidak berusaha revisi Apa yang dia ketahui tentang cinta Dia masih pakai cara yang sama Teknik yang sama Pemikiran yang sama Prinsip yang sama Semuanya sama Diulang aja lagi Sama orang yang kedua Nah kalau kayak gitu Itu bisa beresiko gagal lagi Lalu kalau itu gagal lagi Terus dia masuk ke hubungan yang ketiga Masih diulang lagi Persis Tidak ada Tidak ada perbaikan Evaluasi atau pergantian Ya Akan mungkin gagal lagi Ya Mungkin akan gagal lagi Pertanyaan keempat Oh Kenapa Cinta bisa tumbuh Ini sama sama Kenapa cinta bisa pudar ya Cinta bisa tumbuh Karena kitanya yang nyiramin Kita yang memberi Ingat Kalau Kalau susah ngapalin itu Ingat kata kasih sayang Ini tadi saya bilang Ya Cinta adalah kasih sayang Katanya kasih sayang Kalau kita kasih Maka kita akan sayang Semakin kita kasih Semakin kita sayang Itu maksudnya bertumbuh Kalau kita berhenti kasih Kita berhenti memberi Kita berhenti menanam Dan menyiram Dan memelainya Memelihara Ya Maka dia tidak akan bertumbuh Sederhana itu Oke Pertanyaan yang terakhir Kenapa Cinta itu rumit Saya suka pertanyaan ini Saya suka Ini pertanyaan yang saya suka banget Dibanding yang lain-lain Ini pertanyaan yang saya paling suka Sebenarnya cinta itu gak rumit Cinta itu gak rumit Yang rumit itu manusianya Ya Yang rumit itu orangnya Yang rumit itu budayanya Contoh Kalau mau nikah Itu harus Minta restu Siapa yang ngatur itu Manusianya Gitu loh Kalau nikah Anak pertama Eh anak kedua gak boleh nikah Sebelum anak pertama nikah dulu Siapa yang bikin rumit Manusianya Ya Nikah itu harus Dengan yang Satu etnis misalnya Siapa yang bikin rumit Cintanya kan gak cintanya Orangnya Manusianya Budayanya Gitu loh Masyarakatnya yang bikin rumit Jadi Dibikinlah peraturan-peraturan tambahan Dibilang salah sih Peraturannya tidak Peraturan-peraturan Kultur dan nilai-nilai Masyarakat itu Ada maksudnya Ada maksud positifnya Tapi ada juga Ekses negatifnya Gitu loh Contohnya Kita sudah jatuh cinta Sama seseorang Dan kita sudah menjalani hubungan Yang sangat baik Sama seseorang Lalu orang tua kita gak setuju Dan orang tua melarang Gak bisa Mama tidak terima Papa tidak terima Tidak bisa kamu menikah sama dia Terus kita pikir Gila ya cinta rumit banget Bukan cinta yang rumit Orang tua lo yang rumit Ya Jadi Cintanya gak rumit Manusianya rumit Karena kebanyakan peraturan Kebanyakan Prinsip-prinsip Kebanyakan harus nyenengin orang Gitu loh Jadi pernah gak sih Pasti ada banyak orang Yang sudah menikah Disini kan yang lagi nonton Jadi Ketika Anda mau nikah Pasti Anda Ribet kan Ngurus pernikahan Tau gak kenapa ribet Apakah cintanya ribet Enggak Apakah hubungan kamu Sama wasang namu Enggak Itu ribet Karena Anda berusaha Muasin si Mama Si Papa Si adek-adek Terus Adeknya Mama Papa Gitu kan Terus juga si Camer Gitu kan Terus perlu Ngikutin peraturan Dari si Gereja Anu Prinsipnya harus begini Harus begitu Terus harus ke Kelurahan Bolak-balik Cari surat Approval Dan ini dan itu Dan segala macam Tau gak Cintanya gak rumit Manusia dan peraturan Di sekitarnya yang rumit Makanya jadi kacau Justru Kalau udah kenal cinta Yang diajarkan Di kelas cinta Jadi simple Jadi simple banget Jadi kayak Gila Hubungan cinta itu Sebenarnya simple Saya gak bilang Gampang dijalanin Simple itu artinya Mudah dimengerti Dijalaninnya tetap susah Dijalaninnya tetap capek Tapi ngertinya gampang Contohnya Kayak bilang tadi Cinta adalah kasih sayang Semakin saya kasih Semakin saya sayang Selesai Gitu Kenapa kita tidak bisa Meninggalkan seorang Yang abusive sama kita Pasangan yang abusive sama kita Kenapa kita tidak bisa Lepas dari dia Kita gak berani Tinggalin dia Kenapa Jawabannya yang tadi Karena kita sudah banyak Menanam sama dia Kalau kita tinggalin Kita rugi Semua itu udah kita kasih Sama dia Betul gak Sederhana kan Jadi sebenarnya Cinta itu sederhana Ngelakuinnya memang berat Video ini merupakan Potongan dari materi Berdurasi kurang lebih Satu jam yang ada di Kacestar Kalau video sependek ini aja Bisa memberikan Banyak manfaat buat kamu Bayangkan jika kamu Nonton video lengkapnya Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan Program edukasi online Dari kelas cinta Yang berisi ratusan Materi berupa Video Audio Ebook Dan juga event Topiknya lengkap Mulai dari PDKT Relationship Putus cinta Balikan Move on Dan pengembangan diri Kamu bisa coba Gratis Buruan daftar sekarang Supaya kamu bisa langsung Menikmati hubungan yang sehat Dan bahagia Linknya ada di bawah Langsung aja klik Kelas cinta.com Slash daftar Sampai jumpa di Kacestar Sub indo by broth3rmax